Shalom, Jemaat Damai yang dikasih Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Sapan Damai Sejahtera hari ini 1 Oktober 2022. Tanpa terasa kita sudah memasuki paru keempat di tahun 2022 ini. Puji Tuhan setiap kita dianugerahkan kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika saya mempersiapkan samas ini, saya mendengarkan kembali berita yang terjadi di belahan bumi di sana, di bataran Eropa dan Amerika. Ketika pandemi COVID-19 hampir dinyatakan selesai, kita tentu bersukacitakan hal ini. Namun kita mendengarkan berita yang kurang baik, terjadi peperangan antara Rusia dan Ukraina, di mana NATO dan Amerika mendukung akan tindakan yang diambil oleh Ukraina. Terjadilah saling menyerang antara Rusia dan musuh hampir dinyat. Hal ini mengakibatkan penderitaan, mengakibatkan kegelapan di sana-sini. Krisis berlangsung, krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi. Juga demikian terjadi di Inggris, di Italia, rakyat berteriak. Mereka merasakan beban yang berat, dan mereka tidak tahu apakah yang akan terjadi di hari depan mereka. Terasa gelap gulita. Apa kaitan cerita ini? Saya akan mengajak kita merenungkan samas. Pada hari ini yang saya beri tema, Kesehatian Sesama Orang Buta. Natus firman Tuhan akan diambil dari Matius 20, ayat 29 hingga 34. Saya akan bacakan buat kita, Matius 20, ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Jericho, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Perhatikan, ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tetapi, orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka semakin keras berseru katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Wah, ia berkata, Apa yang kamu kendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjama mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita membaca ayat demi ayat dari firman Tuhan ini, yang pertama kita dapat melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang bergerak dari kota ke kota. Dan pada saat itu, dia berpindah keluar dari Yeriko. Yeriko adalah sebuah kota, di mana banyak orang Yahudi yang miskin. Di kota, dekat kota itu juga ada istana Herodes yang begitu besar, Herodes yang kaya raya, yang memerintah bangsa Yahudi pada saat itu. Nah, ironisnya, di kota Yeriko yang demikian maju, penduduk miskin di sana-sini, terdapat dua orang buta yang duduk di pinggir jalan. Ya, ada dua orang buta. Mereka sama-sama buta, dan mereka bersehati sama-sama duduk di pinggir jalan. Ya, memang mata mereka buta, namun mereka memiliki telinga yang masih bisa berfungsi. Dan mereka mendengar bahwa Yesus Tuhan akan lewat. Mereka cepat-cepat mengambil posisi di mana Yesus akan lewat. Mereka berseru bersama, bersehati mereka berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Ada sebuah tindakan konkret yang nyata di antara mereka. Mereka bersehati mengambil sikap memohon belas kasihan Tuhan. Dan mereka dari sebutan mereka kepada Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan anak Daud. Menunjukkan mereka sebagai orang Yahudi, yang memengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, sang Mesias dari keturunan Daud itu. Yang mereka yakini sebagai Tuhan mereka. Dan mereka terus berseru, berkata, kasihanilah kami. Dan walaupun sikap orang banyak pada saat itu menghentikan mereka, menyuruh mereka untuk diam, namun mereka tetap tekun, mereka tetap berseru kepada Yesus, dan berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari cerita yang pertama yang saya sampaikan, di tengah dunia yang sedang bergejolak saat ini, krisis energi, krisis ekonomi, pandemi COVID yang belum selesai, yang hampir selesai itu, semua dunia merasakan kegelapan di sana-sini. Memang negara kita, Indonesia, kita patut bersyukur pada Tuhan, kita boleh melewatinya dengan baik. Namun apa yang terjadi di sana, menurut berita yang saya terima, bisa saja itu masuk ke tempat kita. Tetapi biarlah pada saat ini, kita bersama-sama sebagai, seperti orang buta itu, kita tidak tahu apa ada yang di depan kita, kita tidak dapat melihat, apa yang akan terjadi. Namun biarlah dengan sehati, sepikir, bersama kita berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami, kasihanilah bangsa kami, kasihanilah dunia ini, manusia yang berada di dalam kegelapan ini, di tengah penderitaan, krisis di sana-sini, terlebih daripada itu adalah, krisis akan identitas diri, yang belum menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Biarlah setiap kita berseru, Tuhan kasihanilah kami. Demikian juga ketika kita mengalami pergumulan-kepergumulan, di dalam setiap bagian hidup kita, kita mengalami pergumulan penyakit, sakit, kita mengalami pergumulan perekonomian, kita mengalami pergumulan komunikasi, dengan pasangan hidup, dengan anak kita, orang tua kita, rekan kerja kita, dan pergumulan demi pergumulan lainnya, yang boleh berlangsung dalam hidup kita, dan kita tidak tahu, kita tidak dapat melihat, apa yang ada di depan itu, tetapi satu hal, kita belajar dari kedua orang buta itu, kita bersahati, berseru, Tuhan kasihanilah kami. Nah, Bapak Ibu, yang menarik adalah, apa yang terjadi kemudian, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan, dari ayat 32, lalu Yesus berhenti, dan memanggil mereka, ia berkata, apa yang kamu kendaki, supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat, dan tergeraklah hati Yesus, oleh belas kasihan, lalu ia menjama mata mereka, dan seketika itu, juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Inilah janji firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita bersahati, bersama-sama bertekun, di dalam seruan doa kita, Tuhan kasihanilah kami, percayalah saudara, Tuhan Yesus mendengar seruan itu, Tuhan Yesus akan menghampiri, engkau dan saya, Tuhan Yesus akan menghampiri dunia ini, menjamah, dan mencelikan mata yang buta itu, memulihkan setiap kondisi, yang sedang kita alami, memulihkan kondisi dunia ini, biarlah setiap kita bersahati, berdoa, bersama, mendoakan akan dunia ini, mendoakan akan pergumulan kita, rekan-rekan kita, saudara kita yang lainnya, dan berseru, Tuhan kasihanilah kami, mari kita berdoa. Bapak, inilah kami, orang-orang buta, yang tidak dapat melihat, apa yang sesungguhnya ada di depan kami, kami tidak mengerti, dengan situasi yang, begitu gelap, di tengah dunia yang gelap ini, tetapi, telinga kami telah mendengar, bahwa engkau adalah Mesias, anak Daud, engkau lah Allah yang telah datang ke dalam dunia ini, lahir, melalui perawan Maria, sebagai bayi, yang akan bertumbuh, dan menjadi juru selamat kami, dan engkau telah lakukan itu, dua ribuan tahun yang lalu, kami berseru, bersehati saat ini, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, tolonglah kami, dengarkanlah seruan doa kami, kami yakin dan percaya, dengan kami bersehati, sepikir, bersama kami, berharap, berseru kepada Tuhan saja, inilah doa kami ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, pulihkanlah bangsa kami, pulihkanlah dunia ini, terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.